Dan kembali pemirsa dalam Power Breakfast, Presiden Joko Widodo meminta tidak terburu-buru membuat kebijakan melepas masker di tengah menurunnya kasus COVID-19. Hal ini diutarakan Presiden terkait dengan semakin melonggarnya kebijakan pandemi dan status bebas COVID-19 oleh sejumlah negara termasuk Organisasi Kesehatan WHO. Sejumlah negara telah menetapkan bebas melepas penggunaan masker baru-baru ini. Presiden Amerika Serikat Joe Biden bahkan menyatakan bahwa pandemi di Amerika Serikat telah berakhir. Menyikapi hal ini, Presiden Joko Widodo menyebut yang bisa menyatakan pandemi selesai adalah Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Presiden juga menegaskan bahwa Indonesia tidak perlu terburu-buru menetapkan status bebas dari COVID-19. Dan yang bisa memberikan statement dan menyatakan pandemi itu selesai adalah pihak. Kalau untuk Indonesia, saya kira kita harus hati-hati, tetap harus waspada, tidak usah harus tergesa-gesa, tidak usah harus segera menyatakan bahwa pandemi itu sudah selesai. Saya kira hati-hati. Indonesia menekankan bahwa perlu berhati-hatian dalam menyikapi pandemi ini. Pemerintah dan semua masyarakat tetap harus waspada, tidak usah harus tergesa-gesa, dan tidak perlu harus segera menyatakan bahwa pandemi telah usai. Dari Jakarta, IDX Channel.